Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya sedang menyekur klep klep dari honda meca pro kenapa kita saat menyekur klep itu klep nya naik turun karena kita kalau menyekur klep itu enak itu itu supaya ini apa namanya ambril ya ambril atau bat sekor atau serbuk besi yang di bawah klep ini biar bisa terurai karena kalau kita menyekurnya terus kayak gini enggak naik ke atas ke bawah nanti disini klepnya akan laris makanya kita harus ke atas bawah ke atas bawah biar ininya apa namanya ambrilnya ini terurai disini untuk menyekur klep yang saya butuhkan ambril bensin ya sama kuas terus ini ya teman-teman oli tujuan untuk menyekur klep itu untuk apa teman-teman ini biar rapet ya biar kompresinya rapet juga bocon kalaupun pakai board juga bisa tapi kalau menurut saya hasilnya karena kalau pakai board biasanya kan kita kenter kayak gini enggak diangkat bawah nah nantinya disini itu larisnya kalau board itu terlalu cepat jadi sayang sayang teman sebelumnya terlebih dan lapnya juga tipis hanya dibergaris oke kita lihat nah ini teman-teman ini lapnya dari yang tadi saya skor ini tidak bergaris alias mulus ya mulus jadi enggak ada garisnya biar rapet ya teman-teman ini kita lap fokus 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 ya itu kan rata tidak bergaris demikian juga ininya nah itu settingnya juga mulus tidak ada garis-garisnya untuk setting yang seperti ini saya menggunakan ambrilnya yang cuma yang halus ya teman-teman yang ini yang tulisannya fan kan ada fan sama parse kalau yang fan ini ambrilnya agak lembut kalau yang ini agak kasar saya menggunakan yang agak lembut agak halus nanti kalau ini sudah rata saya kasih oli begitu juga dengan klep yang satunya lagi ini sebentar lagi biar rapet lagi kita gilis lagi kita skor lagi kita kasih oli sedikit selamat menikmati dan ini jalannya searah ya teman-teman jangan bola balik jalannya searah jangan bola balik soalnya nanti kalau bola balik disini 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 nanti disini ada ada jedanya jadi agak tidak rata jadi makanya kita harus searah kenapa kenapa gak pakai bor biar cepat alasan saya kenapa gak pakai bor sayang settingnya sama klepnya kalau pakai bor settingnya cepat habis dan nanti disininya akan bergaris kalau pakai manual tangan seperti ini hasilnya akan lebih bagus dan sininya rata kita kasih oli oke kita bersihkan dulu klat yang in ya teman-teman selamat menikmati lihat hasilnya menggunakan tangan tidak menggunakan bornya teman-teman hasilnya lebih mulus seperti bahannya para artis korea terus kita tinggal yang satunya lagi kita skor yang bagian out kita skor nanti kita udah skor nanti kita tes apakah mas bejar apa enggak oke kita skor yang satunya itu penyukuran bagian yang klep yang out sama ya teman-teman seperti yang in searah tidak bolak-balik dan kita angkat atas bawah untuk mengurai ini ambringnya biar rata di bagian klepnya keliling klepnya oke sekiranya cukup ini teman-teman hasil skoran saya mulus kita persihkan nanti kita kasih bensinnya kita tes apa-apa si bocor atau enggak saya yang nyukur yang nyukur apa nyukur klep ini enggak pakai kor alias manual pakai tangan kita coba tes apakah masih bocor atau enggak kalau masih kalau masih bocor nanti kita sekir lagi kalau sudah enggak ya sudah berarti sudah rata sudah rapat oke kita lihat lubangnya dan lubang nya ternyata kering enggak netes enggak bocor oke berhasil skor klep pakai manual enggak pakai kor hasilnya bagus memuaskan tidak bocor cara menyukur klep mega pro assalamualaikum warahmatullahi beratuh semoga bermanfaat salam kukur beratuh